Nangka memiliki tekstur yang lunak tapi tidak lembek, buah ini terkenal karena rasanya yang manis. Tak hanya bisa dimakan secara langsung, nangka husunya yang masih muda juga ternyata bias diolah menjadi lauk untuk pendamping makan nasi. Tak heran jika Anda berkunjung menuju warung makan padang, maka akan menemukan menu wajib yakni sayur nangka. Berbeda dari nangka yang bias dimakan secara langsung, sayur ini dibuat dari nangka yang masih muda sehingga rasanya tidak terlalu manis dan cocok untuk disayur. Namun, tahukah Anda selain bisa diolah, nangka juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Ternyata nangka memiliki 12 manfaat positif terhadap tubuh bagi orang yang mengonsumsinya. Penasaran bukan? Berikut ulasannya. 1. Meningkatkan kekebalan tubuh Nangka mengandung vitamin C dan antioksidan dalam jumlah besar yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjadikannya lebih kuat saat melawan infeksi. 2. Mengembalikan energi Satu porsi berisi 100 gram nangka mengandung 94 kal dan syarat dengan karbohidrat baik. Kandungan ini memberi Anda dorongan energi jika mengonsumsinya. Gula dalam nangka sangat mudah dicerna dan sangat sehat untuk tubuh manusia. 3. Memastikan kesehatan kardiofaskular dan tekanan darah yang teratur Nangka kaya akan kalium dan dengan demikian membantu dalam membantu kebugaran jantung kita dan sistem peredaran darah. Dapatkan untuk mengetahui tentang cara alami untuk menurunkan tekanan darah. 4. Melancarkan pencernaan Sangat penting untuk mengonsumsi jumlah serat yang sehat dalam makanan sehari-hari Anda. Serat larut dengan cepat dipecah oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi dan serata larut melancarkan fesis Anda sehingga mudah digerakkan usus. 5. Mencegah kanker Nangka kaya akan antioksidan, fitonutrien, dan flavonoid. Kehadiran antioksidan ini menghilangkan racun yang diproduksi oleh tubuh serta radikal bebas yang berbahaya bagi kita. Baik racun dan radikal bebas diketahui menyebabkan kanker dalam tubuh. 6. Meningkatkan penglihatan Nangka kaya akan vitamin A, beta-karoten, nangka memberikan nutrisi yang sehat untuk mata. Ini melindungi mata dari infeksi bakteri dan virus dan juga membebaskan mereka dari radikal bebas yang mungkin berbahaya. Nangka juga menyelamatkan mata dari gelombang cahaya yang intens dan berbahaya seperti sinar ultraviolet. Nangka sangat efektif dalam mencegah degenerasi retina dan mengurangi risiko katarat. 7. Memperlambat penuaan Penuaan disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas diproduksi dalam tubuh kita selama stres oksidatif tinggi yang disebabkan oleh polusi. Nangka yang kaya antioksidan dapat menghancurkan radikal bebas ini yang memperlambat proses penuaan. 8. Memperkuat tulang Nangka mengandung banyak kalsium yang memperkuat tulang dan kalium yang mengurangi hilangnya kalsium melalui ginjal. Gejala gangguan terkait tulang seperti radang sendi, osteoporosis dapat disembuhkan dengan konsumsi nangka. 9. Meningkatkan kualitas darah Nangka juga mengandung banyak zat besi di dalamnya. Konsentrasi zat besi yang tepat dalam tubuh kita membantu mencegah gangguan seperti anemia. Zat besi juga membantu dalam membantu metabolisme. Vitamin C, magnesium, dan tembaga juga membantu meningkatkan kualitas darah. 10. Mencegah, mengontrol asma Nangka membantu mengendalikan ketidakseimbangan dalam tubuh yang berakibat pada pengendalian serangan asma. Terutama ketika gejalanya dipicu oleh polusi, nangka membantu mengendalikan gejalanya dengan menghilangkan radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh karena polusi. 11. Memastikan tiroid berfungsi dengan baik Nangka kaya akan tembaga yang membantu metabolisme tiroid terutama dalam produksi dan penyerapan hormon. Nangka juga bias membantu orang yang menderita gangguan tiroid. 12. Mengobati penyakit kulit dan demam Akar nangka adalah obat untuk penyakit kulit. Ekstrak akarnya juga menyembuhkan demam. Apakah kalian suka makan buah nangka? Buah ini memiliki berbagai fakta unik. Apa saja itu? Berawal dari India Selatan. Walaupun kita mudah menemukan buah dan pohonnya di Indonesia, tapi buah ini diduga berasa dari India Selatan. Buah yang bernama Latin Artocarpus heteropilus ini selanjutnya disebarkan bibit pohonnya sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak baik dikonsumsi oleh bayi. Ternyata nangka tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi sebelum berumur 21 per 2 tahun. Hal ini karena terdapat kandungan zat di dalam buah nangka yang bisa menyebabkan bayi sakit perut. Baik untuk anak-anak, jika sudah berusia seperti kalian, nangka adalah buah yang baik untuk dikonsumsi. Buah ini mengandung vitamin A yang dibutuhkan oleh mata, bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengandung kalsium untuk memperkuat tulang. Kandungan di dalamnya juga bisa membantu mencegah berbagai penyakit berbahaya, seperti kanker dan sakit jantung. Hindari jadi menu pembuka, makan nangka memang baik, terutama pada waktu-waktu yang tepat. Tidak baik mengkonsumsi nangka jika kita belum makan apapun karena zat dalam nangka bisa meningkatkan produksi gas pada lambung yang menyebabkan gangguan pencernaan. Fakta nangka Secara umum, tanaman nangka ini memiliki fakta-fakta yang unik dan menarik. Mari kita simak pembahasannya yang ada di bawah ini. Buah nangka ini mirip dengan durian, selain mirip karena bentuknya. Di mana kedua tersebut memiliki manfaat yang dapat memperkuatkan sistem pertulangan manusia. Yang membuat tanaman nangka ini unik adalah bisa dimakan dalam bentuk buah dan bisa pula dimakan dalam bentuk sayuran. Nangka matang, maka ini dapat dimakan dalam bentuk buah. Namun, kandungan gizi nangka mentah sangat bermanfaat dan bisa dimasak untuk sayuran. Akar tanaman nangka memiliki berbagai macam jenis manfaat, terutama untuk tubuh manusia. Banyak orang yang mengatakan kalau tanaman nangka termasuk pada jenis tanaman yang memiliki banyaknya kegunaan bagi kesehatan manusia. Dan, sebagian orang mengatakan kalau pohon nangka adalah pohon ajaib. Secara umum, kebanyakan orang akan menyebut buah nangka sebagai buah durian. Mungkin ini karena adanya bentuk yang sama, bulat lonjong dan memiliki duri yang tajam dengan warna buah yang kuning. Buah nangka mengandung fitonutrien, dan ini juga merupakan anti-kanker, mah, hipertensi dan juga anti-inflamasi. Fakta menarik dan paling diketahui oleh banyak orang adalah, daun nangka mampu mengeringkan dan menyembuhkan luka. Banyak orang menjadikan daunnya sebagai alternatif dari betadine, ekstrak yang berasal dari kulit akar dan batangnya, di mana ini memiliki aktivitas antibakteris spektrum yang luas pada berbagai jenis bakteri gram negatif maupun positif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!